Assalamualaikum Karena kalau menurut aku Kalau misalkan kita langsung mencerahkan Atau menghaluskan kulit ketiak kita Sementara bulunya tidak dihilangkan Itu jadi bisa menghalangi Dan kurang maksimal gitu Maka dari itu tips yang pertama Cara untuk menghilangkan bulu ketiak Yang tebal terlebih dahulu Nah biasanya untuk menghilangkan bulu ketiak Aku tuh gak pernah dicukur Karena pertama memang gak bisa Kemudian yang kedua dicukur itu kayak takut Bikin luka atau iritasi gitu Di kulit ketiak Karena memang kulit ketiak sendiri itu sensitif Biasanya aku pakai pinset dicabut satu persatu Dan itu memang ampuh untuk mencabut bulu ketiak Sampai ke akarnya Cuman kalau pakai pinset itu Kayak kurang praktis Kemudian menyetak waktu juga Dan untuk kesakitnya memang diganggayong gitu Karena dicabut satu persatu gitu Dan akhir-akhir ini Aku punya waxing Yang aku dapatkan dari Honey Sugar Wax Dimana waxing ini Sudah aku pakai beberapa kali Untuk mencabut bulu ketiak Dan menurut aku ini ampuh Untuk mencabut bulu ketiak sampai ke akar Dalam waktu beberapa detik saja Jadi ini kelebihannya Sangat praktis Tidak menyita waktu Dan untuk rasa sakitnya Memang bisa kalikan harita gitu Terus kalau aku Pernah baca gitu ya Untuk waxing sendiri Sebenarnya nggak harus beli Kita bisa bikin sendiri di rumah Dengan madu Kemudian ditambah sama gula Cuman untuk sejauh ini Aku belum pernah bikin sendiri waxing di rumah Dan kalau misalkan teman-teman yang nonton Pernah bikin waxing sendiri di rumah Boleh komen Apakah pakai waxing buatan sendiri juga ampuh Jangan lupa ya untuk komen Dan untuk cara penggunaan si waxing ini Kita bisa menggunakannya kapan saja Misalkan malam atau siang Itu bisa dan bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan saja Artinya kalau misalkan kita sudah memiliki bulu ketiak yang tebal Yang panjang Langsung saja cabut pakaian Sugar Wax ini Nah untuk cara penggunaannya Jadi pastikan ketiak kita itu sebelumnya telah dibersihkan Dan dikeringkan Kemudian lanjutkan kita oleskan Si waxing ini ke seluruh permukaan ketiak kita Dan untuk mengoleskannya bisa dioles secara berlawanan arah Dengan bulu yang tumbuh Dan jangan terlalu tipis ataupun tebal untuk mengoleskannya Selanjutnya kita tempelkan kain strip Pada permukaan ketiak kita yang sebelumnya telah diolesi Dengan waxing ini Kemudian tekan 5-10 detik Nah selanjutnya kita ambil salah satu bagian kain stripnya Kita tarik ke atas secara cepat Dan kita akan langsung melihat Kalau bulu ketiak kita itu langsung terangkat sampai ke akarnya Dalam hitungan beberapa detik saja Dan setelah kita melakukan waxing Pakai Honey Sugar Wax ini Kita akan merasakan Kulit ketiak kita itu agak sedikit halus gitu Dan untuk klaim produknya sendiri Kalau misalkan kita waxing secara rutin pakai ini Ini bisa membantu untuk mencerahkan Sekaligus menghaluskan tekstur kulit ketiak kita Karena memang dia di dalamnya ada kandungan bahan alami Seperti madu Kemudian lemon gitu Dan kalau ditanya pakai waxing itu sakit nggak sih? Kalau menurut aku Beri sedikit tapi tidak diganggayong Seperti kita cabut satu persatu Pakai pingset Ini lebih praktis dan juga lebih simpel Tidak menyita waktu Nah selanjutnya Setelah ketiak kita itu benar-benar bersih dari bulu gitu ya Biasanya aku juga suka menggunakan perminyakan Untuk mencerahkan sekaligus menghaluskan tekstur kulit ketiak Dan salah satu minyak yang sering aku gunakan itu adalah minyak zaitun Tapi karena sekarang minyak zaitunnya kebetulan habis Jadi aku pakai baby oil Kalau menurut aku sih baby oil sama minyak zaitun itu sama-sama fungsinya Dia bisa menghilangkan kotoran daki Mencerahkan, melembabkan, dan menghaluskan kulit kita Tapi mungkin yang berbeda itu dari kandungannya saja Dan untuk perminyakan ini bisa kita gunakan satu kali dalam sehari sebelum kita mandi Atau digunakan sesuai dengan kebutuhan kulit kita saja Nah jadi caranya ketika kulit ketiak kita masih dalam keadaan kering Langsung aja kita ambil secukupnya Kemudian oleskan sampai merata Bisa dipijat-pijat dulu Dan supaya meresap minyak ini bisa didiamkan sekitar 3-5 menitan Nah selanjutnya setelah didiamkan Kita bisa mengambil kapas Kemudian si kapasnya bisa ditetesi dulu dengan perminyakan ini Dan diusap-usap ke seluruh permukaan kulit ketiak kita Dan kita akan melihat kalau kotoran daki dan sebagainya itu bisa nempel di kapas itu Kalau misalkan kita secara rutin melakukan cara ini Maka kulit ketiak kita yang tadinya mungkin kusam, hitam Bisa perlahan-lahan jadi secara lembab dan tentunya halus Dan selanjutnya untuk mencerahkan dan menghaluskan kulit ketiak Selain menggunakan perminyakan Tidak lengkap juga rasanya kalau misalkan kita tidak memiliki body scrub atau lulur Karena untuk body scrub atau lulur sendiri Manfaatnya untuk mengekspoliasi atau mengangkat sel-sel kulit mati Sehingga menjadikan kulit kita itu bersih Cerah dan juga halus Tapi untuk body scrub ini tidak hanya berlaku untuk ketiak Tapi ini juga untuk seluruh badan kita ya Salah satunya adalah ketiak Jadi kalau misalkan teman-teman ingin mendapatkan kulit ketiak yang bersih Cerah dan juga halus Salah satu bahan yang wajib teman-teman punya adalah body scrub atau lulur Nah biasanya aku juga menggunakan body scrub atau lulur ini secara rutin 2-3 kali dalam seminggu Tapi harus secara rutin supaya hasilnya itu benar-benar kelihatan gitu atau maksimal Dan untuk body scrub ini tidak disarankan juga sih dipakai setiap hari Jadi cukup dipakai 2-3 kali aja seminggu atau sesuai dengan kebutuhan Kenapa? Karena kalau dipakai setiap hari atau terlalu sering Ini bisa membuat kulit kita itu kering bahkan teriritasi Nah untuk cara penggunaannya Kita bisa menggunakannya sebelum kita mandi Jadi ketika badan kita masih dalam keadaan kering Nah sebelumnya badan kita atau kulit ketiak kita bisa dilembabkan terlebih dahulu Misalkan dengan menggunakan minyak zaitun Atau cukup diusah pakai air Pokoknya pastikan kondisi badan kita itu lembab Selanjutnya langsung kita ambil lulur atau body scrub ini secukupnya Oleskan ke seluruh permukaan badan terutama di daerah lipatan-lipatan seperti ketiak Selanjutnya setelah dioleskan sampai merata Kita diamkan dulu sekitar 5 menitan Dan selanjutnya setelah 5 menit kita bisa lakukan penyekraban atau penggusurkan di badan kita secara lembut perlahan Dengan gerakan memutar terutama di daerah ketiak Dan untuk di scrubnya juga jangan terlalu lama Cukup scrub badan kita terutama di daerah ketiak 2-3 menitan saja Selanjutnya setelah digosok-gosok kita bisa bilang Kita atau mandi seperti biasa Nah seperti itu Jadi jangan lupa gunakan lulur ini 2-3 kali dalam seminggu secara rutin Atau sesuai dengan kebutuhan kulit kita saja Nah jadi itu 3 bahan atau 3 tips untuk menghilangkan bulu ketiak yang tebal Mencerahkan kulit ketiak yang kusam atau hitam Sekaligus menghaluskan tekstur kulit ketiak yang kasar Dan cara ini memang aku sudah praktekan hasilnya benar-benar maksimal Benar-benar nyata gitu ya Dan yang pastinya tips yang aku share ini semoga bisa bermanfaat Khususnya buat teman-teman yang sedang membutuhkan Jika ada saran atau request langsung subscribe di kolom komentar Sampai jumpa di video aku selanjutnya Saya Dewi Rahayu Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton